Ketika sholat, sumpak sambian, sholat malam sujud. Ketika sujud yang lama sambil eluhkan apa yang kita inginkan. Dikatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan bersujud. Kenapa? Karena dia merasa hina. Ketika kita menghinahkan diri kita, merasa hina, disitu kita dekat dengan Allah. Makanya, siapa orang yang mulai mengenal dirinya, berarti dia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Kita kalau kita tahu siapa kita, engkau ada orang yang nakal, engkau ada orang yang cuba, engkau ada ahli tusan, engkau ada yang ngeredah. Disitu dia akan mulai kenal dengan Tuhannya. Berarti apa? Dia tahu, saya seorang hamba, itu Tuhanku. Dan aku akan memperlu dengan Tuhanku. Siapa orang yang gak kenal dirinya, gak akan kenal dengan Tuhan. Sombong, gak bisa. Kenali dirimu, kamu akan kenal dengan Tuhan.